Terima kasih. Rupa penyalahgunaan benda metrai Rp6.000 di kantor pos Medan Rp2.000. Jadi sekitar tahun 2016 sampai tahun 2018 diketahui bahwa saudari ya, saudari SAS itu menyalahgunakan kewenangnya, dia menggelapkan. Yang menggelapkan ada sekitar 349 keping metrai Rp6.000. Jadi setelah dihitung kerugian ada Rp2.094.000. Kemudian yang bersangkutan sudah putus di pengadilan TVKOR Medan, kena 5 tahun ya, kemudian salah satu bunyi amar putusannya adalah mengenakan manajernya ya. Ini manajernya, direktur keuangan, manajer keuangan dan BPM, di mana yang bersangkutan tidak melaksanakan pengawasan dan atau pemeriksaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Nah, dari amar putusan tersebut, saudari SAS selain diputus 5 tahun kendara, kemudian kita diperintahkan untuk mendaklanjuti untuk saudara MNN, selaku manajer keuangan dan BPM, tidak melaksanakan pengawasan dan atau pemeriksaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Dan penyidikan ini sudah selesai, sudah P21 ya, Pak Kasat. Kemudian dengan barang bukti, uang yang sudah diserahkan oleh saudara MNN ini kalau nggak salah ya. Nah, sama emas 25 gram yang sudah diserahkan oleh saudara HHS tadi. Sama di sini ada yang bertanya kan? Sudah P21 ya, Pak Kasat ya? Tahap 2-nya rencana kepadanya? Hari ini rencana tahap 2. Cukup ya? Cukup? Ada yang bertanya kan? Yang bersangkutan dikenakan pasal 2, ayat 1, nanti depan korupsi, karena itu tadi yang saya jelaskan, yang bersangkutan tidak melaksanakan tugasnya dalam hal pengawasan dan atau pemeriksaan, yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Mengakibatkan kerugian negara senilai miliar tadi, Pak? Senilai 2 miliar 94 juta, atau 349 ribu keping metre 60 rupiah. Hanya seorang ini, Pak? Atau mungkin yang melibatkan pihak lain, Pak? Yang apa? Mungkin melibatkan pihak lain atau hanya seorang ini? Hanya seorang aja karena jabatannya, yang bersangkutan tidak melaksanakan pengawasan. Nah, jadi kegiatan ini dilakukan oleh saudari SAS itu dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Dan yang bersangkutan sudah diponis 5 tahun. Cukup? Cukup. Nah, cukup ya? Iya. Iya, masih diponis. Oke, oke, oke. Terima kasih.